Arab Saudi, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab Negara-negara Walaupun tidak serentak ya Kecuali Palestine Semua dimerdekakan Kecuali Palestina Ada apa ini? Ternyata setelah Perang Dunia Pertama Ada Perjanjian Siks dan Piko Siks dan Piko Ini adalah Menteri Luar Negeri Inggris dan Perancis Jadi negara-negara Timur-Tengah itu berkatakan Merdekanya dibantu oleh Barat Ternyata Arab Saudi Iya, Ternyata Arab Saudi Kemudian Kenapa Palestina tidak dimerdekakan? Karena ternyata pada dimulai dengan Perjanjian Siks Piko Kemudian Deklarasi B-4 Ternyata Barat, dalam hal ini Inggris dan Perancis Sudah merencanakan untuk membantu Orang-orang Zionis Karena untuk punya Israel ini Banyak arsiteknya Ya, terutama Inggris Karena yang memegang proteksa itu Inggris Dia tidak setuju pembuatan negara Israel Oleh tangan-tangan manusia Iya, iya Dia kepingin ada negara sana Membangun baik Allah ketiga itu secara ilahia Iya Itu sesuatu yang transedental Gak ada tangan kita Kita gak ada tangan suci untuk bisa membangun negara Israel sana Iya Tidak ada tangan kita Gak ada persaratan-persaratan kita Memenuhi syarat untuk membangun baik Allah ketiga Apalagi dengan tangan yang berlumuran darah Apalagi dengan tangan berlumuran darah Dengan menjalimi orang lain Gak bisa Dan membentuk baik Allah Nah Memaksa Tuhan datang disitu Untuk membuat Baik Allah itu Itu Persaratannya sangat rumit Dan sangat suci Harus ada Sanhedrin disitu Ada peradilan agama tingkat tinggi Peradilan agama tingkat tinggi namanya Sanhedrin Oleh tokoh-tokoh Yahudi Yang ada di dalamnya Tokoh-tokoh hukum Yahudi Sudah gak ada lagi sekarang Kok mau baik-baik Allah ketiga itu Dari dua perang namanya Perang saudara Arab Sebelum melawan Israel ini Sebelum Israel proklamasi Karena perang saudara ini Karena apa Antara Jordania Suria Lebanon Kemudian Arab Saudi Mesir Mempunyai rencana yang berbeda-beda Mempunyai kepentingan yang berbeda Karena lobi Yahudi di Amerika sangat kuat Bahkan presiden yang tidak didukung oleh lobi Yahudi Jangan harap enak Seperti manusia ini Menciptakan monster Terakhir monster itu menjadi ancaman begini Dia pun udah gak bisa lagi Mengendalikannya Ini mirip seperti gini Mesir itu bisa Melaksanakan pendadakan Benteng balik itu disemprot dengan air Segala macam Meluntur kan Akhirnya bisa mendarat dia Akhirnya Berhasil diterobos Itu ribuan Tentara Israel terburu Kemudian berhasil menerobos Merebut lagi Sinai Dan itu tidak hanya Mesir saja Jordania juga menyerang Suria juga ikut menyerang Tapi ternyata itu kemenangan Kita lihat Kalkulasi tempur saat ini Hampir-hampir berimbang sudah Dan banyak terjadi korban itu Sebetulnya Kalau di pihak Palestina itu Rakyat yang korban Tapi kalau di pihak mereka Kompatannya Kekuatan-kekuatan yang mengecam Israel Bahkan dari kalangan Yahudi sendiri Dan dari negara-negara Baya Eropa maupun Amerika Yang sebelumnya tidak pernah terjadi Ini fenomena baru Jadi tanda tanya Fenomena baru Tanda-tandanya gini Jadi Pertarungan Boleh katakan Pertarungan antara Israel-Palestina ini Mengalami dimensi baru Ada dimensi baru Di dunia kedua Jerman hanya menghadapi dua front Front timur dengan front selatan Di Italia Pengalian Medan lah Bukan pengalian Medan Membuat front baru Membuat front baru ya Suatu saat Rusia dengan kekuatan Iran Jangan diremehkan ini Dan kekuatan negara-negara Arab Yang walaupun sekarang sudah menandatangan nih Sudah mulai menarik Duta besarnya Dan mengusir duta besar Israel Kemungkinan Arab akan bersatu Karena apa Di belakangnya ada Rusia Ada Iran Walaupun Arab sendiri Dengan Iran Juga gak begitu kompak Kemungkinannya Ada gelagat Tanda-tanda Kehancuran Amerika juga Moralitas Bangsa-bangsa di dunia Yang berpikiran untuk Menyelamatkan Kemanusiaan ini Yang di otaknya mereka ini Sekarang dunia-dunia Semua sudah bergerak Ini kan menambah spirit Dengan koalisi baru tadi Iya Dan bisa juga analisa kita Selangkah Lebih maju Bisa jadi Antara dua nih Kalau tidak terjadi Perang Dunia ke-besar itu ya Perang besar kita bilang Apakah kita bilang Perang dua ke-tiga Di Jalur Gaza itu Yang duluan itu Baru Laut Cina Selatan Atau di balik Sana dulu Laut Cina Selatan baru Ada adik Mudah-mudahan tidak terjadi Mudah-mudahan Amerika Segera sadar Perat segera sadar Menekan Israel Untuk menghentikan Pengebomannya Menuju Udamaian-damaian yang Lebih realistis lagi Dan Israel Syukur-syukur Bisa kembali ke Seperti perjanjian Seperti yang disampaikan Oleh PBB tahun 48 Sehingga Lebih realistis lagi lah Terjadinya Kalau Amerika tidak hati-hati Saya tidak hati-hati Tidak menyetop Konflik ini Memperkecil konflik ini Dengan mengekalkan igunya Tidak untuk Kemungkinan konflik ini Akan membesar Menimbulkan Pertarungan Yang mendunia Entah apa namanya Perang besar ini Bisa menghancurkan Superioritas Amerika Tidak sulit Bagi negara manapun Untuk Membiayai perang Membiayai perang itu Dan mengendalikan perang Di tiga mandala perang Tiga mandala perang Susah Mungkin begini Israel Yang sekarang Bukanlah sama dengan Israel yang dahulu Iya Karena Israel yang dahulu Kalau bahasa Ibaran ini adalah Penga Apa Yang disayangi Allah Atau pengabdi Allah Pengabdi Pengabdi Elohim Nah tentu yang Israel sekarang Kalau dia betul-betul pengabdi Tuhan Tidak mungkin dia memusnahkan manusia Sedemikian gampang Teladan Nusantara Sahabat Pajat Tentara Teladan Nusantara Mungkin kita Sudah agak sedikit Letih Mendengar Pencerahan Pelajaran lah Dari Mas Agus Padilah Mayor General TNI Agus Arief Padilah Tiba kita di sesi terakhir Sesi ketiga ya Kita akan mendengar Beliau akan Mengulas sedikit tentang Asal mula Atau kejadian Sejarah terjadinya Negara Israel itu Kenapa itu harus kita ketahui Karena Supaya kita bisa melihat Bagaimana Anatomi dari Negara Israel itu Nanti akan kita tahu Komposisi Koalisi Apa di balik Apa di balik negara itu Dan Mengapa Perang ini Tidak selesai-selesai Apa yang Mereka tuju Sampai kapan Berakhirnya Dan akan terjadi Apa ke depan Mudah-mudahan akan terlihat Jelas disini Sekaligus Kita juga Nanti bisa juga Mendengar Siapa Di belakang Palestine ini Atau Pasukan kecilnya Yang disebut Hamas Mengapa Dalam perbandingan Daya tempur relatif Yang jauh Kalah Dari segi Al-Urista Dan Sebagai Dengan segala macam Perkuatannya Tapi Kenapa mereka Masih bisa bertahan Dan Melakukan perlawanan Sengit Kalau kita analisa Berarti ada sesuatunya Juga di belakang Sesuatu yang ada Di belakang Kedua belakang Pihak ini Itulah yang Merupakan Sesuatu yang Dasyat Yang besar Jika Tidak segera Diantisipasi Tidak menutup Kemungkinan Perang Dunia ketiga itu Akan terjadi Di situ Tapi kita lihat Bagaimana ulasan Mayor General TNI Agus Harip Pada lain Mas kita lanjutkan Oke Saya sudah Saya sampaikan Ke sahabat Untuk melihat itu semua Kita harus Mengetahui dulu Sejarah Terjadinya Negara Israel Bagaimana Sesungguhnya Terima kasih Sudah Untuk Menganalisa Anatomik Konflik Palestina Israel ini Tentu Harus berangkat Dari mulai Inisiasi Pembentukan Zionisme Kita harus berangkat Dari situ Pembentukan Zion Pembentukan Zionisme Jadi gerakan Zionisme ini adalah Gerakan Untuk kembali Ke Zion Dalam rangka Membentuk Negara Yahudi Di Tanah Zion Atau di Gunung Zion Atau Gunung Moria Yang dia percaya Oleh orang Yahudi Tempat dimana Baik Allah pertama Dan Baik Allah kedua Berada Sebelum Diancurkan Oleh Nebuchadnezzar Babylonia Dan yang kedua Diancurkan oleh Romawi pada tahun 70 pasien Jadi Setelah Era Diaspora Kemana-mana Orang Yahudi ini Terbenjar Terbenjar kemana-mana Orang Yahudi Terutama Yahudi Askenasi Dan Yahudi Sephardim Misrahi Belum begitu Terasa Karena Misrahi Itu berada Di daerah Wilayah Asia Dan Dan Maghrib Mulai terasa Bahwa Ada Kesadaran Kita Butuh Tanah air Karena kita Sebagai orang Buangan ini Ternyata Dimana kita Berada Mendapatkan Resistensi Penolakan Penolakan Dia tidak sadar Kenapa dimana-mana Dia ada resistensi Karena Watak Orang Yahudi itu Sendirilah Yang eksklusif Tidak mau berbaur Dengan yang lain Ingin menguasai Dan menganggap Yang lain Berada di bawah dia Karena dia Merasa Dekat dengan Tuhan Merasa dikasih Tuhan Inilah yang Akhirnya dia selalu Menjauh Dari Negara Tempat Indo Semangdia Sebetulnya Maka dia perlu pulang kampung Dia butuh Ini kalau gak Perlu pulang kampung Makanya Muncul Gerakan Dionis pertama itu Dimulainya Mulai terasa Sebetulnya Belum ada gerakan Dionis ini Pada abad ke-16 Dengan Rekonquista Perbutan Perbutan Daerah Andalusia Dari tangan Islam Yang telah menguasai 890 tahun Kurang lebih Oleh Kekuatan Katolik Barat Pembantean Orang Yahudi Begitu besar Di sana Akhirnya Orang Yahudi Mulai sadar Kita butuh Tanah air Kayaknya Itu baru Abad ke-16 Kemudian Di abad ke-19 Terjadi pogrom Pembantean Resistensi Anti Semit Yang begitu Marak Di Wilayah Kekaisaran Rusia Dimulai pada saat Alexander II Kaisarnya Dan diikuti juga Di negara-negara Sekitarnya Seperti Ukraine Seperti Ceko Dan lain baginya Tidak hanya di Rusia Pogrom Pembantean Inilah yang Alakan Lebih menyadarkan Orang-orang Yahudi Perantauan ini Orang Yahudi Diaspora Untuk kembali Ingin Tanah air Maka muncullah Saat itu Gerakan Zionisme Jadi Tepatnya Kapan gerakan Zionisme ini Memang Tidak begitu jelas Dan para Ari sejarah Tidak begitu Sama ini Tapi yang jelas Gerakan Zionisme Modern Itu dimulai Setelah Atau sebelum Setelah Pogrom Rusia Dan sebelum Perang Dunia Pertama Sehingga Praktis Di awal Abad ke-20 Dan di akhir Abad ke-19 Gerakan Zionisme Ini muncul Dan dia Difasilitasi Ya Nantinya Nantinya akan Difasilitasi Pertama Gerakan ini Gerakan rahasia Oleh Orang-orang Perantuan Di daerah Eropa Di daerah Timur Tengah Dan bagiannya Yang kemudian Mengerucut Semakin kuat Karena apa Orang Yahudi Dimanapun tempat Selalu menguasai Ekonomi Selalu menguasai Perbankan Keuangan Itu memang Ahlinya Yahudi Sehingga Yahudi Mempunyai Lobby yang kuat Di tiap-tiap Pemerintahan Contoh Di Inggris Ada pemerintahan Inggris Monarki Konstitusional Kan Kepala pemerintahnya Kan Perdana Menteri Selalu Dekat dengan Keluarga Walter Rothschild Keluarga Konglomerat Yang menguasai Perbankan Dan keuangan Di Inggris Di Inggris Bahkan dunia Walter Rothschild Waktu itu Namanya Walter Rothschild Ya Kalau yang sekarang Rothschild Sekarang ini kan Anak cucunya Ya Sekarang ini Rossevile Yang memunculkan Teori iluminasi Ini udah Anak cucu Anak cucunya Ini pada Dimulai pada Sebelum perang dunia pertama Jadi Sudah ada gerakan itu Kemudian perang dunia Tetapi gerakan itu Dapat ditentang Karena Yang menguasai Yerusalem saat itu Atau Palestina Negara Palestina Dan kota Yerusalem Adalah Ottoman Kekaisaran Ottoman Adalah super power Saat itu Jadi gerakan Gerakan Zionis ini Tidak mendapatkan tempat Bahkan Seorang Esher Wisman Dan juga Seorang Kalau tidak salah Itu Tokoh Zionis Yakni Theodor Hesel Bersama Esher Wisman Menghadap Ke Sultan Hamid II Sultan Turki Osmani Yang terakhir Sebelum Turki Osmani Kalah perang dunia pertama Hancur Dan menjadi republik Dia meminta Dengan membayar Kalau perlu Membeli Tanah Dengan kekoyaan Yang luar biasa Dari Yahudi ini Untuk mendapatkan Tanah Di Yerusalem Untuk membentuk Boleh katakan Kibuts Kibuts Yahudi Kibuts itu adalah Kelompok Kampung gitu Komunal Yahudi Yang disitu Aturan Hukum Segala macam Dilaksanakan Hukum Yahudi Kibuts Kampung Kampung Yahudi Oke Pada saat Tahun-tahun itu Orang Yahudi Di Yerusalem Dan di Palestina Pemunya Sudah mulai banyak Karena pelarian Dari pogrom Rusia Pelarian Dari Sephardim Yang dari Iberia Dari Spanyol Sudah mulai banyak Dan itulah Baiknya Turki Turki Osmani Itu Membiarkan mereka Pulang Kamu silahkan Orang per orang Keluarga per keluarga Jadi Komunitas Yahudi Di Yerusalem Semakin banyak Dan dibiarkan Sama Turki Silahkan Karena dari dulu Islam menguasai Tanah Levan Menguasai Palestina Tidak pernah Mempersulit Orang-orang Yahudi Yang tadinya Waktu dikuasai Romawi Setelah Pemberontakan Simun Barkoba Orang Yahudi Diusir dari Palestina Tidak boleh ke Yerusalem Tapi begitu Dikuasai oleh Islam Pada saat Kulafa Roshidin Umar bin Khattu Silahkan kembali Dan pada saat Dikuasai oleh Karena Palestina ini kan Banyak dikuasai Dari mulai Umayyah Kemudian dikuasai oleh Abasyah Dikuasai oleh Fatimiyah Dikuasai oleh Turki Selju Dikuasai oleh Ayubiah Yang terakhir Dikuasai oleh Dinasti Turki Ottoman Turki Osmani Saat Turki Osmani Menjadi super power Yang kekuasaannya Sampai ke Eropa Semua Menguasai Orang Orang Hongarya dikuasai Ya kan Rumanya dikalahkan Serbia dikalahkan Bosnia dikalahkan Bahkan Balkan semua Diambil oleh Turki Turki menjadi Negara super power Sehingga Lebih-lebih Yahudi Untuk meminta Tanah Secara khusus Membayar Itu tidak diizinkan Sotermi Kedua Karena Sotermi Kedua Sadar Tanah yang Direbut dengan Darah Tidak akan dijual Dengan uang Kira-kira gitu Itu orang Turki Karena Turki Merebutnya itu kan Dengan darah Dengan pertempuran Dengan perang Bisa dinilai dengan Akhirnya Lobby Yahudi Terutama oleh Theodor Hesel Kepada Turki Osmani Gagal Tapi Kesempatan Setelah terjadi Perang Dunia pertama Jadi gerakan Yolis itu tetap Ada Walaupun gagal Terjadi perang Dunia pertama Yakni antara NTT3 NTT3 itu adalah Inggris Perancis Dan Rusia Belum ada Soviet waktu itu Setelah perang dunia Pertama baru Soviet muncul Setelah Revolusi Polosifik Melawan Negara Poros Negara Poros itu adalah Prusia Kekaisaran Prusia Kekaisaran Austro-Hungaria Dan Kekaisaran Turki Osmani Negara Poros ini Melawan NTT3 Tempur Perang dunia Pertama Amerika Belum main Waktu itu Di akhir-akhir Perang dunia Pertama Amerika Berikut Saat Perang dunia Pertama ini Akhirnya Negara Poros Kalah Kekaisaran Prusia Hancur Lewat Akhirnya menjadi Negara Jerman Negara West Negara-negara Republik Kemudian Kerajaan Austro-Hungaria Hancur Pecah Menjadi negara Hungaria sendiri Negara Austria sendiri Kemudian Turki Osmani Kalah Walaupun tidak Hancur setotal Kalah Akhirnya Berujung kepada Hancurnya Kekaisaran Atau Kekhalifahan Turki Osmani Menjadi Republik Yang dipimpin oleh Kemal Atatur Singkat cerita Setelah kekalahan Turki Osmani Orang-orang Yunis Mulai Lebih Bersemangat Karena apa? Karena Daerah Palestina Setelah Perang Dunia Pertama Menjadi Daerah Protektorat Inggris Karena Menjadi Daerah Protektorat Di bawah Inggris Yang mengasih Protektorat Apa? Adalah Lembaga Bangsa-bangsa Setelah Perang Dunia Pertama itu Jadi Menjadi Daerah Kekuasaan Inggris Daerah Pendudukan Inggris Sementara Negara-negara Yang lain Dimerdikakan Jadi Siapa ya Negara-negara mana aja Seperti Negara Tunisia Kemudian Libya Mesir Jordania Syuria Arab Saudi Yaman Oman Uni Amerit Arab Negara-negara Kecuali Palestina Semua Dimerdikakan Kecuali Palestina Ada apa Ini Oke Ternyata Setelah Perang Dunia Pertama Ada Perjanjian Siks Dan Piko Siks Dan Piko Ini adalah Menteri Luar Kiri Inggris Dan Perancis Untuk Perjanjian Ini adalah Untuk Mengatur Timur Tengah Setelah Kita Menang Perang Dan Dilanjutkan Kemudian Karena Lobby-lobby Orang Zionis Melalui Walter Rothschild Yang Merupakan Orang Kuat Secara Ekonomi Akhirnya Walter Rothschild Bisa Mempengaruhi Belfort Untuk Menteri Inggris Untuk Mendeklarasikan Dengan Deklarasi Belfort Deklarasi Belfort Itulah Yang Merupakan Boleh Katakan BBM Minyak Bagi Kekuatan Zionis Untuk Lebih Bersemangat Lagi Karena Di dalam Deklarasi Itu Belfort Menyatakan Bahwa Akan Menyiapkan Salah Satu Klauson Banyak Itu Akan Menyiapkan Tanah Air Bagi Orang Yahudi Tanah Bagi Orang Yahudi Di Palestina Mulai Tergambar Sementara Negara-negara Sekitarnya Sudah Merdeka Yordania Sudah Merdekakan Trans Yordania Arab Saud Merdekakan Karena Saat Itu Emir Makkah Yang Namanya Hussein Bin Ali Itu Sempat Yakong Kalikong Dengan Inggris Dan Perancis Untuk Membela Inggris Dan Perancis Untuk Membela NTT3 Melawan Negara Poros Melawan Turki Usmani Supaya Dia Merdeka Akhirnya Setelah Itu Dia Merdeka Semua Merdeka Semua Jadi Negara-negara Timur Tengah Berkatakan Merdekanya Dibantu Lebarat Iya Masa Dimerdekakan Karena Ternyata Pada Dimulai Dengan Perjanjian Six Pico Kemudian Deklarasi BF4 Ternyata Barat Dalam ini Inggris dan Perancis Sudah Merencanakan Untuk Membantu Orang-orang Zionis Kembali Maka Singkat cerita Dengan Adanya Mandat Inggris Itu Orang Zionis Semakin Banyak Datang Ke Itu Untuk Memaksa Inggris Untuk Memerdekakan Ini Tapi Kan Inggris Berpikir Seribu Karena Pertentangan Dengan Negara-Negara Arab Bahaya Cementara Negara-Negara Arab Ini Kan Kawan-kawan Dia Juga Yang Membantu NTT3 Dalam Melawan Negara Poros Masuk Langsung Mengkhianati Begitu Saja Tapi Karena Kuatnya Lobby Yahudi Di Inggris Terutama Walter Rothschild Inilah Yang Akhirnya Mau Tak Mau Inggris Juga Bermain Mata Yang Akhirnya Mandat Inggris Itu Berakhir Itu Berlanjut Mandat Inggris Itu Berlanjut Sampai Perang Dunia Kedua Akhirnya Inggris Kan Menguasih Timur Tengah Nazi Jerman Tidak Berhasil Menguasih Timur Tengah Bahkan Italia Yang Akan Menyerang Inggris Di Mesir Karena Italia Berhasil Mendara Di Tunisia Tunisia Berhasil Direbut Oleh Italia Tapi Ternyata Dengan Inggris Kalah Italia Sampai Jerman Akhirnya Turun Dengan Romel Perang Dunia Kedua Kan Di Afrika Utara Tapi Akhirnya Kalah Juga Negara Jerman Akhirnya Inggris Perancis Boleh Dikatakan Tidak Terkalahkan Di Timur Tengah Melawan Negara Negara Poros Perang Dunia Kedua Yakni Jerman Italia Dan Jepang Terutama Dengan Jerman Di Pertempuran Pertempuran Di Daerah Afrika Utara Untuk Perebut Inggris Supaya Bisa Menguasai Kalau Inggris Kalah Pertempuran El Amin Pasti Timur Tengah Direbut Jerman Tapi Ternyata Jerman Kalah Titik Baliknya Titik Baliknya Perang Dunia Kedua Di Afrika Utara Di Pertempuran El Al Amin Jerman Kalah Sampai Akhirnya Jerman Hengkang Dari Afrika Utara Sehingga Palestina Masih tetap Di bawah Protektorat Inggris Dari mulai Setelah Perang Dunia Pertama Sampai Tahun 1948 Protektorat Inggris Ini Harusnya Berakhir Tanggal 15 Mei Tahun 1948 Tapi Satu Hari Sebelum Mandat Inggris Selesai Tanggal 14 Mei Tahun 1948 David Ben Hurion Salah Satu Dedengkot Dari Ionis Ini Mendegrasikan Kalau dulu Zaman Era Sebelum Perang Dunia Pertama Kan Taylor Hesel Tapi pada Saat Mau Memproklamiskan Negara Israel Taylor Hesel Sudah Meninggal Jadi Termentuknya Israel Ini Banyak Arsitek Terutama Inggris Karena Yang Memegang Protektor Inggris Karena Inggris Ditekan Disitu Jadi Sebelum Proklamasi Tahun 1948 Itu Setelah Perang Dunia Kedua Sehingga Dari 45 48 Itu Ionis Mendirikan Haganah Kekuatan Bersenjata Saya Bersenjata Di Palestina Orang Yahudi Padahal Sudah Sudah Punya Hak Waktu Itu Negara Negara Semenanjung Di Timur Tengah Itu Dimerdekakan Arab Sudah Merdeka Palestina Harusnya Ada Hak Sudah Merdeka Kenapa Sudah Sudah Disiapkan Andaikah Merdeka Maka Memang Betul Yahudi Tidak Tempat Akhirnya Disiapkan Oleh Jadi Sebetulnya Inggris Itu Agak Unggan Memberikan Tanah Di Palestina Kepada Yahudi Makanya Inggris Waktu Itu Sebelum Deklarasi Belfort Menyatakan Kepada Lobby Yahudi Dan Orang Zionis Ini Kelompok Zionis Ini Oke Saya Kasih Tanah Kamu Tanah Saya Banyak Ini Inggris Sebelum Perang Duda Kedua Ini Kamu Mendirikan Negara Israel Di Amerika Latin Gak Mau Dia Gak Mau Dia Karena Memang Dia Tidak Mencari Tanah Makanya Perang Sekarang Ini Tidak Semata Mata Perang Perbutan Tanah Bukan Ya Karena Kalau Mencari Tanah Pasti Israel Sudah Mau Mendirikan Negara Lebih Luas Di Amerika Latin Kalau Enggak Mau Di Amerika Latin Di Etiopia Etiopia Perbatasan Dengan Diaman Dengan Tanah Kanan Apa Yang Dia Cari Berarti Gerakan Zion Kembali Ke Zion Kembali Ke Gunung Zion Kembali Ke Palestina Kembali Membentuk Baik Allah Ketiga Karena Ini Adalah Sesuatu Yang Tidak Hanya Politis Tetapi Sesuatu Yang Ilah Transcendental Sesuatu Yang Ilah Kalau Dia Akan Membuat Negara Israel Di Palestina Sehingga Dia Bisa Membangun Baik Allah Ketiga Mesias Nanti Akan Datang Dia Dan Dia Akan Menangkan Artinya Seperti Mereka Sedikit Kita Sedikit Dia Memangsa Tuhan Untuk Datang Tuhan Dengan Dengan Cara Membentuk Negara Dengan Baik Allah Yang Ketiga Runtuk Dari Babylon Dengan Romawi Bentuk Lagi Satu Untuk Supaya Nanti Mesias Datang Disini Dia Maksa Tuhan Dia Menyetir Tuhan Dia Dan Itu Ditentang Yonis Orang Yaudi Banyak Terangkan Seolah Dia Memang Tuhan Tetapi Ditentang Sanggit pintar Makanya Saya Akan Menyampaikan Kepada Halayak Semua Ini Kita Harus Bisa Membedakan Antara Yahudi Yonis Dengan Israel Oke Yonis Tidak Semua Yahudi Itu Yonis Ada Satu Kelompok Yang Namanya Nature Carter Di Awal Tadi Sudah Sampaikan Nature Carter Adalah Kelompok Yahudi Ortodok Yang Banyak Berasal Dari Yahudi Sephardim Yang Banyak Ditolong oleh Turki Osmani Dia Tidak Setuju Pembuatan Negara Israel Oleh Tangan Tangan Manusia Dia Dia Kepengen Ada Negara Sana Membangun Baik Allah Ketiga Itu Secara Ilahia Itu Sesuatu Yang Transcendental Tidak Ada Tangan Kita Tangan Suci Untuk Bisa Membangun Negara Israel Tidak Ada Tangan Kita Tidak Ada Persaratan Kita Memulih Syarat Untuk Membangun Baik Allah Ketiga Apalagi Dengan Tangan Berlumuran Darah Apalagi Dengan Tangan Berlumuran Darah Dengan Menjalimi Orang Lain Gak Bisa Membentuk Baik Allah Memaksa Tuhan Datang Itu Dia Mengfetek Beli Allah Makanya Makanya Ada Golongan Yahudi Ortodok Yang Anti Yonis Dia Yahudi Anti Yonis Yang Namanya Nature Karta Kemudian Yahudi Yang Humanis Di beberapa Negara Baik di Eropa Kemudian Yahudi Reformis Itu Dia Menentang Yonis Karena Dia Berpikir Gini Setelah Hancurnya Baik Alak Ketiga Terutama Disampaikan Oleh Maimonides Baik Alak Kedua Itu Sebetulnya Perintah Allah Untuk Tidak Perlu Pengorbanan Korban Binatang Lagi Dengan Adanya Itu Itu Sudah Tanda Allah Tidak Ingin Untuk Itu Artinya Kemungkinan Ya Tapi Ini Menyambil Ke Syariah Juga Ya Itulah Seperti Apa Kalau Kita Bilang Apa Namanya Itu Sudah Dibukan Diramalkan Sudah Dinyatakan Oleh Tuhan Nanti Umatnya Itu Akan Berbondong Berkorban Di Tempat Tempat Yang Lain Tidak Perlu Harus Disitu Lagi Ya Mungkin Di Madinah Di Makkah Karena Menurut Iman Yahudi Juga Untuk Membuat Baik Allah Itu Persyaratannya Sangat rumit Dan Sangat Suci Harus Ada Sanhedrin Disitu Ada Peradilan Agama Tingkat Tinggi Peradilan Agama Tingkat Tinggi Namanya Sanhedrin Oleh Tokoh Tokoh Yahudi Yang Ada Di Dalamnya Tokoh Tokoh Hukum Yahudi Sudah Gak Ada Lagi Sekarang Kok Mau Baik Baik Allah Ketiga Itu Dari Mana Artinya Gini Bukan Kita Bila Kita Gak Bisa Salahkan Mereka Tapi Sudah Begitulah Pola Pikiran Keras Kepalanya Jionis Tetap Dia Ngotot Sampai Hari Kiamat Dia Mendirikan Baik Allah Ketiga Disitu Padahal Di Kitab Mereka Sendiripun Sudah Ada Membuatan Sebetulnya Ya Kalau Kita Bila Kita Kitab Tanah Artinya Sudah Dinyubuatkan Akan Ada Nanti Bangsa Bangsa Yang Akan Memperbesar Ini Apa Perintah Tuhan Ini Untuk Berkorban Di Tempat Yang Lain Dinyubuatkan Seperti Itu Ya Itulah Islam Ya Itulah Sudah 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 Di Dalam Halakah Dia Sebetulnya Ya Itu Di Dalam Tanah Di Dalam Taurat Ya Mungkin Itulah Yang Kita Sembut Dengan Ajaran Kita Ya Idul Adha Itu Mungkin Itu Ya Pasti Menentang Itu Ya Pasti Karena Untuk Idul Adha Yang Dikorbankan Isha Beda Dengan Kita Oke Lanjut Oke Kembali Kesitu Akhirnya Pada Tanggal 14 Mei Tahun 1948 David Ben Hurion Ini Tokoh Yonis Memrogramisikan Juri Merdek Apa Memrogramisikan Negara Israel Karena Pada Saat Itu Haganah Sayap Militer Israel Sangat Kuat Karena Banyak Perwira Inggris Perancis Orang Yahudi Yang Ikut Perang Dunia Kedua Masuk Haganah Itu Sampai Akhirnya Pada Tahun 45 Sampai 48 Inggris Tidak Mengasih Ngasih Kesempatan Untuk Proklamasi Tiga Tahun Ini Dia Bom Inggris Hotel David Detail Afib Dibom oleh Haganah Banyak orang Inggris Mati Disini Jadi Waktu itu Inggris Dilawan Nama dia Dia Bomb itu Hotel David Banyak Yang Hukum Mati Inggris Juga Ada Tapi Dia Didasari Oleh Keinginan Sesuatu Yang Sangat Transiden Tapi Apapun Tapi Apapun Itu Ini Makanya Tadi Ada Apa Arsitektur Arsitektur Ini Kok Bisa Menyiapkan Tempat Di Palestine Itu Ya Karena Bagi mereka Bagi Yunis Gak ada Tempat Yang Paling Tepat Untuk Mendirikan Baik Alah Ketiga Kecuali Di Tempat Baik Alah Kedua Berada Bukan Arsitektur Tadi Negara Yang Punya Kepentingan Tadi Inggris Amerika Kenapa Harus Dia Menyiapkan Disitu Apa Yang Sedang Dia Rancang Itu Sebetulnya Kalau Sekarang Kita Lihat Jadi Gini Pertama Memang Tuntutan Yahudi Tuntutan Intinya Dia Ingin Membuat Baik Alah Ketiga Di Tanah Palestina Di Gunung Zion Di Tempat Baik Alah Kedua Berada Yang Dia Yakini Sekarang Inilah Yang Ada Masjid Al-Aqso Di Old Cete Jerusalem Dan Direstui Didukung Oleh Arsitektur Tadi Maka Setelah Adanya Deklarasi Balfour Inggris Sudah Mendukung Walaupun Pada Akhir Sudah Deklarasi Balfour Setelah Perang Dunia Kedua Inggris Masih Enggan Ngasih Selama Tiga Tahun Ini 45 Sampai 48 Akhirnya Sampai Inggris Dibom Diserang Jadi Kekuatan Inggris Sebagai Protek Pemegang Mandat Memegang Mandat PBB Di Tanah Palestina Diserang Oleh Diserang Oleh Orang Jionis Sampai Dibom Sampai Disini Tentu Tekanan Tekanan Itu Baik Secara Fisik Dia Pasti Juga Sampai Sampailah Dia Sekarang Dengan Cara Dia Merdekalah Dia Dengan Tujuan Yang Dia Sudah Tetapkan Sampai Kiamat Harus Berdiri Barang Itu Baik Allah Sementara Terjadi Pertentangan Dari Palestine Dan Di atas Kertas Palestine Itu Kalah Pasti Jadi Sebelum Masuk Sana Jadi Begini Waktu Itu Kekuatan Militer Zionis Setelah Proklamasi Israel Akhirnya Saya Mau Ngatakan Bahwa Kekuatan Israel Karena Negara Israel Sudah Berdiri Kekuatan Negara Israel Mempunyai Kekuatan Militer Yang Kuat Karena Secara Setelah Inggris pulang Mandatnya Selesai Itu Banyak Senjata Banyak Yang Ditinggal Dan Diserahkan Kepada Haganah Ini Karena Apa Ya Karena Lobby-loby Yahudi Yang Kuat Di Inggris Karena Apa Juga Banyak Perwira-perwira Yahudi Yang Perang Bersama Inggris Dan Perancis Melawan Jerman Waktu itu Di Perang Kedua Akhirnya Setelah Tanggal 14 Proklamasi Tanggal 15 Sehari Kemudian Mandat Inggris Selesai Inggris Hengkang Dari Situ Negara Israel Sudah Berdiri Akhirnya Mendapat Tentangan Dari Negara Tentanggah Arab Cuma Masalahnya Sebelum Ini Terjadi Sebelum Israel Memerdikakan Diri Atau Proklamasi Negara Negara Arab Yang ada Disitu Yordania Trans Yordania Suria Pada Perang Masing-masing Pada Perang Masing-masing Jadi Tahun 48 Itu Ada Dua Perang Perang Saudara Arab Sebelum Melawan Israel Sebelum Israel Proklamasi Karena Perang Saudara Ini Karena Apa Antara Yordania Suria Lebanon Kemudian Arab Saudi Mesir Mempunyai Rencana Yang berbeda-beda Mempunyai Kepentingan Yang berbeda-beda Itulah Tidak Kompaknya Arab Tidak Kompaknya Arab Itu Dalam Menghadapi Israel Dimulai Dari Tahun 48 Sebelum Israel Proklamasi Arab Sudah Perang Saudara Arab Tahun 48 Setelah Merdeka Tahun 14 Mei Tanggal 14 Mei Tahun 48 Israel Baru Arab Itu Bersatu Menyerang Israel Jadi Tanggal 16 Langsung Perang Arab Israel Jadi Tadi Perang Saudara Arab Perang Arab Israel Ini Akhirnya Karena Kekuatan Haganah Kekuatan Militer Israel Itu Kuat Akhirnya Dikroyok Oleh Negara Yordania Arab Saudi Kemudian Mesir Kemudian Suriah Lebanon Bahkan Orang Arab Palestina Yang ada Disitu Tapi Kalah Arab Perang Tahun 48 Perang Arab Israel Kalah 70% Tanah Palestina Dikuasai oleh Israel Dalam Waktu Cepat Itu Berapa Bulan Terus Israel Mulai Tambah Kuat Karena Didukung Amerika Amerika Israel Setelah Merdeka Didukung Oleh Amerika Karena Lobby Yahudi Di Amerika Sangat Kuat Bahkan Presiden Yang Tidak Didukung Lobby Yahudi Jangan Harap Enak Dan Kalau Tidak Atau Melawan Lobby Yahudi Bisa Ditembak Dia Jangan Dipikir Ditembak Seperti John F Kennedy Seperti Segala Macem Kemarin Ronald Reagan Ditembak Walaupun Tidak Mati Bukan Tidak Mungkin Itu Olah Olah Orang Karena Setelah Ada Reaksi Yang Negatif Terhadap Israel Pasti Ada Masalah Jadi Sedemikian Kuat Dia Sekarang Sampai Sekarang Akhirnya Gini Sebetulnya Ini Mirip Seperti Manusia Ini Menciptakan Monster Terakhir Monster Itu Menjadi Ancaman Bagi Dia Bisa Lagi Mengendalikan Ini Mirip Seperti Gini Betul Oke Lanjut Jadi Setelah Perang Itu Israel Semakin Kuat Karena Israel Didukung oleh Amerika Dengan Kuat Israel Boleh Katakan Angkatan Berjata Israel Satu Pik Lebih Maju Teknologinya Dengan Arab Arab Sudah Memperkuat Sendiri Bahkan Intelijennya Mosad Arab Memperkuat Israel Juga Memperkuat Akhirnya Terjadi Perang Lagi Namanya Perang 6 hari Perang 6 hari Tahun 67 Perang 6 hari Tahun 67 Ini Dalam 6 hari Habis Kalah Semua Negara Arab Akhirnya Sampai Sinai Direbut oleh Israel Itu Milik Mesir Dataran Tinggi Golan Milik Suryah Dikuasa Israel Oke Kemudian Tepi Barat Sungai Yordan Dan Yerusalem Timur Yang tadinya Dikuasa Yordania Direbut oleh Israel Oke Jadi Perang 6 hari Boleh Katakan Israel Telah Merebut Hampir Semua Wilayah Palestina Kecuali Jalur Gaza Dan Tepi Barat Sungai Yorda Itulah Yang Titik Sampai Sekarang Ini Ini data Sejarah Oke Nah Tiba Saatnya Kita Menganalisa Kita Tentu Menganalisa Data Nah Kenapa Orang Manusia Yang Sudah Disporas Berkali-kali Terpencar-pencar Bahkan Sudah Dinyatakan Terbenam Dan Tiada Terus Dia Bisa Datang Kayak Semacam Apa Kayak Alin Itulah Dia Datang Lagi Terus Dan Lalu Cepat Dia Bisa Duduki Lagi Terus Lebih Kuat Siapa Mereka Ini Israel Ini Siapa Sekarang Makanya Kalau kita Lihat Kekuatan Seperti Itu Ternyata Orang Yahudi Yang Di Diaspora Tadi Semangat Untuk Kembali Ke Jumat Walaupun Ratusan Tahun Bahkan Ribuan Tahun Diaspora Semangatnya Untuk Tetap Memegang Teguh Halakah Masih Tinggi Sabtu Itu Kita Bila 2000 3000 Tahun Oke Kemudian Orang Yahudi Dimanapun Tempat Itu Dia Menguasai Perekonomian Secara Ekonomi Orang Yahudi Sangat Kuat Dimana Mana Maksudnya Kalau Hanya Kan Sudah Berkali-kali Mereka Lenyap Dengan Dihantam Romawi Babylon Syirah Apa Segala Macem Tapi Kok Sekarang Dia Tiba-tiba Di Era Modern Di Diaspora Ini Orang Yahudi Kuat Secara Ekonomi Masih Komain Sekarang 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 Akhirnya Dia bisa Mempengaruhi Pemerintahan Pemerintahan Yang ada Disitu Terutama Negara-negara Barat Untuk Mendukung Dia Mendirikan Negara Israel Israel Dalam Raga Mendirikan Baik Allah Ketiga Makanya Itu adalah Kekuatan Lobby Yahudi Dengan Kekuatan Ekonominya Kekuatan Ekonomi Yang Kuat Kemudian Dia Ditopang Oleh Kekuatan Bangsa Bangsa Terutama Barat Yang Menopang Dia Karena Apa Di Barat Lah Lobby Yahudi Bisa Bermain Itu Dia Jadi Pantas Saja Dia Serasa Terbenung Jadi Begini Singkat Cerita Negara Barat Waktu itu kan Perang Dingin Akhirnya Negara Barat Mendukung Israel Baik Setara Ekonomi Masuk Militer Dalam Rangka Menjadikan Israel Sebagai Proxy Sebagai Penjaganya Timur Tengah Karena Kepentingan Barat Dengan Minyak Di Timur Tengah Itu Kepenting Perlu Ada Menjaga Israel Itu Kepentingan Barat Kepentingan Timur Juga Gitu Ini Uni Soviet Waktu itu Masih ada Uni Soviet Makanya Uni Soviet Sangat Kuat Mendukung Mesir Dalam Perjataan Mendukung Suriah Mendukung Jordania Akhirnya Karena Sama-sama Kuat Saling Didukung Ini Imbas Dari Perang Dingin Barat Mendukung Israel Timur Banyak Mendukung Negara Arab Akhirnya Terjadilah Perang Yom Kippur Tahun 73 Perang Yom Kippur Ini Perang Yang Dilaksanakan Pada Saat Perayaan Yom Kippur Di Israel Tepat Dengan Perayaan Eh Tepat Dengan Hari Ramadhan Tahun 73 Itu artinya Perayaan Dalam Hari-hari Besar Yahudi Ya Namanya Yom Kippur Itu Yom Kippur Itu Perayaan Yahudi Agama Agama Yom Kippur Dimana Itu adalah Akhir Dari Rangkaian Perayaan Lanjut Nah Dari Mulai Sukkot Kemudian Pasca Terakhir Yom Kippur Yom Kippur Itu Dia Harus Perayaan Dimana Orang Yahudi Harus Memakan Terakhir Sebelum Dia puasa 25 jam Dia Memakan Roti Tanpa ragi Menghilangkan Roti-roti Yang beragi Bahkan Secara simbolik Sebelum Dia berpuasa Membakar Roti Yang sudah Beragi Sehingga Selama 25 jam Dia tidak Makan Tidak Menyalakan Api Tidak Memakan Awalnya Tidak Memakan Roti Beragi Itulah Upacara Yom Kippur Jadi Dia Banyak Berada Di sinagog Dengan Mendaras Mendaras Torah Di saat Itulah Mesir Pada Saat Ramadan Dimulai Oleh Mesir Melaksanakan Latihan Besar-besaran Jadi Israel Tidak Curiga Mesir Melaksanakan Latihan Besar-besaran Akhirnya Latihan Dilaksanakan Di Terusan Suez Karena Beberapa Tahun Sebelumnya Tahun 50-an Kan Pernah Terjadi Krisis Suez Kan Karena Mesir Sudah Melajari Benteng Israel Karena Israel Kan Mas Mesir Kan Karah Perang 6 hari Jadi Sinai Wilayah Mesir Dikuasai Israel Jadi Di Apa Di Balik Atau Di Seberang Terusan Suez Itu ada Benteng Barlef Benteng Dari Pasir Susah Diterobos Karena Kalau Mortin Periam Masuk Pasir Meledak Tidak Begitu Besar Dampaknya Sehingga Benteng Benteng Susah Diterobos Tapi Dengan Kemampuan Mesir Yang Didukung Oleh Blok Timur Akhirnya Mesir Itu Bisa Melaksanakan Pendadakan Benteng Balik Disemprot Dengan Air Segala Macem Meluntur Akhirnya Bisa Mendarat Akhirnya Berhasil Diterobos Itu Ribuan Tentara Israel Terbunuh Kemudian Berhasil Merobos Merebut Lagi Sinai Dan itu Tidak Mesir Hanya Jordania Juga Menyerang Suriah Juga Menyerang Tapi Ternyata Itu Kemenangan Yang Tidak Lama Mesir Sempat Mendaratkan Pasukannya Keseberang Tuhan Suez Jadi Seperti Musa Menyeberang Merebut Sinai Seperti Nabi Musa Merebut Itu Sampai Terpaksa Israel Memobilisasi Pasukan Cadangannya Tapi Karena Kemampuan Intelijen Amerika Dengan Satelitnya Jadi Mesir Itu Kalah Kemampuan Intelijennya Karena Setelah Perang 6 hari Kala Mesir Mengetahui Bahwa Kekuatan Udara Dia Kalah Dengan Israel Maka Mesir Taktiknya Mengeluarkan Strategi Dengan Membuat Payung Udara Dengan Kemampuan Meriam Penangkis Udara Dan Radar Ini Disupport oleh Rusia Uni Soviet Dalam Dan Ini Diketahui Amerika Ternyata Payung Udara Ini Kecepatan Majunya Tidak Secepat Pasukan Pendarat Yang Pertama Pasukan Penyerang Jadi Operasi Darat Gabungannya Itu Tidak Terlalu Cantik Akhirnya Apa Berhasil Diterogos Oleh Israel Dilambung Ditingkar Kalau Jepat Dia Ribuan Sudah Mendarat Di Sinai Sudah Hampir Masuk Ke Daerah Israel Bahkan Sudah Masuk Ke Negara Israel Israel Melewati Jalur Gaza Dengan Kemampuan Tengnya Memotong Di Terusan Suez Bahkan Terusan Suez Berhasil Dikuasai Israel Akhirnya Payung Udara Apa Payung Udara Mesir Gagal Total Kalau Tidak Rusia Campur Tangan Yang Akhirnya Arab Saudi Campur Tangan Menyetop Perdagangan Minyak Akhirnya PPP Turun Tangan Perdamaian Di Perdamaian Di Israel Mengembalikan Sinai Tapi Mesir Kembali Jadi Israel Sudah Merebut Terusan Suez Jadi Sudah Mendarat Di Tanah Seberang Terusan Suez Israel Hebatnya Jadi Tidak Hanya Sehingga Ribuan Tentara Mesir Yang sudah Berhasil Mendarat Terkepung Kehabisan Bahan Bakar Bahan Peluru Munisi Dan Bahan Makanan Tapi Karena Campur Tangan PBB Akhirnya Terselamatkan Dengan Demikian Cerita Perang Jom Kipur Itu Suryah Gagal Yurdenia Gagal Mesir Gagal Akhirnya Israel Mendapatkan Kekuatan Yang luar Biasa Namun Karena Pertamanya Itu Berhasil Dan Sampai Presiden Dan Perdana Menteri Israel Itu Tumbang Merintahnya Goldamir Dengan Mosidayan Tumbang Juga Gara-gara Peristiwa Yom Kipur Ini Karena Dianggap Gagal Inilah Kira-gira Cuma Netanyahu Kan Gagal Gagal Itu Goldamir Sampai Tumbang Dulu Tumbang Mosidayan Langsung Tumbang Padahal Mosidayan Itu Pahlawan Perang 6 hari Akhirnya Perjanjian Seperti itu Dan Israel Semakin Jumawa Perang Dari Tahun 48 Sampai Dijudikan Menang Terus Akhirnya Negara-negara Arab Mulai Realistis Mesir Mulai Menandatangani Perjanjian Camp David Anwar Sadat Ya kan Dengan Di Camp David Kemudian Jordania Menandatangani Bahkan PLO Diusir Dari Jordania Kemudian Lebanon Yang juga Fattah Bukan Hamas Fattah Jadi Waktu itu Akhirnya Negara-negara Arab Sekelilingan Sudah Menandatangani Perjanjian Berarti Mengakui Negara Israel Turki Juga Mengakui Negara Israel Suria Semua Mengakui Tinggal PLO Yang belum Jadi Kekuatan Perlawanan Palestina Itu adalah PLO Hamas Belum ada Saat itu PLO Yasser Arafat Ya Diketua Yasser Arafat PLO Itu Dari Palestine Liberated Organization Jadi Organisasi Pembebasan Palestina Sampai PLO Itu Dari Yudania Diusir Pindah ke Lebanon Diusir Ke Tunisia Sampai Akhirnya Memprogramisikan Negara Palestina Itu di Indonesia Yasser Arafat Tapi Akhirnya Yasser Arafat Mungkin Lama-lama Realistis Juga Akhirnya Mau Menandatangani Perjanjian Damai Dengan Gisak Rabin Tapi Akhirnya Rabin Ditembak oleh Yahudi Ortodok Yahudi Garis Keras Radikal Tidak mau Damai dengan Palestina Mau Palestina Habis Dihabiskan Kalau Perjanjian Mengakui Keberadaan Palestina Akhirnya Palestina Mendapatkan Daerah Protektorat Yakni Di Daerah Gasa Jalur Gasa Dan Di Tepi Barat Sungai Yordan Akhirnya Kan Kekuasaan Palestina Disitu Karena Sudah Perjanjian Kan Tetapi Tidak Hanya Di Israel Ada Radikal Yang Menembak Mati Yusak Rabin Kan Tapi Di Palestina Ada Gerakan Yang Anti Perjanjian Itu Yakni Hamas Yang Muncul Di Daerah Jalur Gasa Di Tepi Barat Gak Ada Dulu Fatah Itu Menguasai Semua Jadi Keranjutan Dari PLO Ini Fatah Jadi Sayap Militer PLO Fatah Di Jalur Gasa Ada Kelompok Orang Palestina Yang Tidak Setuju Ini Kelompok Radikal Keras Memang Ini Tidak Ingin Berdamai Dengan Israel Makanya Makanya Dia Perang Perang Jalur Gasa Jadi Fatah Perang Dengan Hamas Hamas Masih kecil Tapi Fatah Kalah Akhirnya Fatah Hanya Menguasai Tepi Barat Sungai Jordan Jalur Gasa Praktis Dikuasai Hamas Sejak Itu Hamas Mulai Ribut Dengan Israel Terus Dan Selalu Keras Menentangnya Dari Mulai Intifadah Intifadah Itu Sampai Saat Ini Lama Lama Hamas Ini Mendapatkan Bantuan Tadi Mana Suatu Organisasi Yang Tadinya Kecil Bisa Melawan Israel Seperti Sekarang Ini Dan Bisa Mendadak Israel Bisa Melaksanakan Pendadakan Bagi Israel Dimana Israel Telah Dilindungi Oleh Iron Dom Bisa Dijebol Bisa Tembus Berarti Di Belakang Hamas Ada Sesuatu Ada Kekuatan Ada Kekuatan Termasuk Kekuatan Intelijen Karena Rahasia Itu adalah Pangkal Pendadakan Begitu Rahasianya Dia bisa Membuat Terobohan Baharan Sehingga Waktu Menyerang Israel Pada Oktober Awal Oktober Kemarin Itu Tanpa Diketahui Oleh Intelijen Israel Boleh Katakan Intelijen Israel Gagal Total Rahasia Adalah Pangkal Pendadakan Dan Pendadakan Adalah Ratu Segala Taktik Dipraktekkan oleh Hamas Dan sekarang Sedang bertempur Terus-terus Roket Hamas Masih meluncur-luncur Ke daerah Perhidupan Israel Kalau kita Lihat Kalkulasi Tempur Saat ini Hampir-hampir Berimbang Sudah Dan Banyak Terjadi Korban Itu Sebetulnya Kalau Di pihak Palestina Itu Rakyat Yang Korban Tapi Kalau Di pihak Mereka Kombatannya Kombatannya Di Israel Yang Tidak Adil Dunia Ini Amerika Negara-negara Yang Mengagung-agungkan Hak Sesemanusia Tidak Ngomong Apa-apa Tidak Bilang Apa Israel Membalas Serangan Hamas Dengan Mengebomi Rakyat Sipil Dengan Membanguskan Jalur Gaza Akhirnya Yang Ribuan Meninggal Itu Adalah Anak Anak Perempuan Orang Tua Bukan Kumbatan Itulah Sekarang Dunia Ini Mengecam Itu Dengan Semacam Bantuan Kemanusiaan Memberikan Bantuan Kemanusiaan Termasuk Indonesia Tapi Yang Tidak Pernah Terjadi Kekuatan Kekuatan Yang Mengecam Israel Bahkan Dari Kalangan Yahudi Sendiri Dan Dari Negara-negara Baya Eropa Maupun Amerika Yang Sebelumnya Tidak Pernah Terjadi Ini fenomena Tanda-tanda apa Ini fenomena Tanda-tanda apa Jadi Tanda-tandanya Fenomena Baru Tanda-tandanya Gini Jadi Pertarungan Boleh katakan Pertarungan Antara Israel Palestina Ini Mengalami Dimensi Baru Ada dimensi Baru Ada kekuatan Baru Lagi Ya Ada kekuatan Baru Lagi Ada juga Analisa Para pakar Sebelum Ini Kejadian Rusia Kan Sudah Perang Satu Tahun Hampir Dengan Ukraine Ya Praktis Semua Kekuatan Barat Terutama Amerika Difokuskan Membantu Ukraine Sehingga Rusia Agak Kesulitan Menghadapi Ukraine Kemajuannya Ada Satu teori Mengatakan Rusia Juga Butuh Front Baru Pada Saat Perang Dunia Kedua Jerman Hanya Menghadapi Dua Front Front Timur Dengan Front Selatan Italia Pengalian Medan Bukan Pengalian Medan Front Baru Akhirnya Sekutu Membuat Front Baru Dengan Pendaratan Di Normandia Akhirnya Jerman Menghadapi Tiga Front Kalah Jerman Rusia Butuh Saya Harus Membuka Front Baru Untuk Memperlemah Amerika Makanya Ada kemungkinan Seperti itu Karena Apa Kekuatan Rusia Sekarang Bukan Rusia Mendukung Suriah Begitu Bebesar Sehingga Gagal Amerika Amerika Barat Dalam hal ini Mendukung Arab Spring Berhasil Semua Dari mulai Tunisia Libya Kemudian Mesir Tapi Disuriah Kan gagal Barat Arab Spring Tetap Yang Perkuasa Adalah Afes Sasat Kan Yang Didukung Oleh Rusia Dan Didukung Oleh Iran Dan Didukung Oleh Siah Berarti Ada Kekuatan Rusia Berkelindran Dengan Iran Disini Dan Tidak Menutup Kemungkinan Suatu saat Rusia Dengan Kekuatan Iran Jangan diremehkan Ini Dan Kekuatan Negara-negara Arab Yang Walaupun Sekarang Sudah Menada tangan Sudah Mulai Menarik Duta Besarnya Dan Mengusir Duta Besar Israel Banyak Negara Arab Lama-lama Negara Nanti Tidak Tertutup Kemungkinan Kalau Tekanan Amerika Semakin Kuat Amerika Dengan Barat Terutama Betul-betul Dengan Kuat Memelah Israel Tidak Menutup Kemungkinan Arab Akan Bersatu Karena Di belakangnya Ada Rusia Ada Iran Walaupun Arab Sendiri Dengan Iran Juga Tidak Begitu Kompa Kemungkinannya Ada Gelagat Tanda-tanda Kehancuran Amerika Juga Jadi Begini Saya akan Cerita Kalau Ini terjadi Sementara Di Timur Di Belahan Dunia Timur Amerika Kan Selalu Berstegang Dengan Cina Karena Masalah Taiwan Karena Masalah Yang Lain Karena Cina Ingin Mengembangkan Jalur Suteranya Sementara Amerika Ingin Mempertahankan Taiwan Dan Ingin Mempertahankan Hegemoninya Di Asia Terutama Di Laut Cina Selatan Tidak Memungkinan Saat Terjadi Perang Besar Nanti Rusia Pasti Dengan Iran Selalu Sampai Sekarang Sudah Berkawan Kerat Tidak Untuk Pemungkinan Dengan Negara Arab Lagi Nanti Karena Musuh Bersama Bisa Mempersatukan Arab Berkelindan Dengan Atau Bersatu Dengan Cina Tidak Bersatunya Cina Bukan Bersatu Begitu Saja Tapi Karena Memang Dia Semata Mata Tidak Akan Bisa Bersama Amerika Betul Betul Amerika Bahkan Dia Akan Menghantam Negara Negara Yang Koalisi Dengan Amerika Sementara Sekarang Ini Cina Kan Banyak Berkawan Dengan Negara Islam Contohnya Negara Pakistan Paling Dekat Dengan Cina Negara Negara Afrika Dekat Dengan Cina Sehingga Kepentingan Barat Bertabrakan Dengan Kepentingan Cina Dengan Jalur Sutra Dengan Demikian Nanti Ada Koalisi Barat Seperti Perang Dunia Kedua Tapi Negara Porosnya Beda Tidak Jerman Lagi Jerman Malah Ikut Amerika Bisa Bisa Nanti Rusia Yang Tadinya Perang Dunia Kedua Ikut Amerika Sekarang Dikati Jerman Yang Amerika Rusia Ber Ber Bergandingkan Tangan Dengan Korea Utara Bergandingkan Tangan Cina Bergandingkan Tangan Dengan Iran Dan Didukung Negara Arab Oke Tambah Lagi Ada Semacam Spirit Moralitas Bangsa-bangsa Di dunia Yang Berpikiran Untuk Menyelamatkan Kemanusiaan Di otaknya Mereka Ini Sekarang Dunia-dunia Semua Bergerak Ini Menambah Spirit Dengan Koalisi Baru Tadi Dan Bisa Analisa Kita Selangkah Lebih Maju Bisa Jadi Antara Dua Kalau Tidak Terjadi Perang Besar Perang Besar Apakah Perang Dua Ke-3 Di Jalur Gaza Itu Yang duluan Itu Baru Laut Cina Selatan Atau Di balik Sana Dulu Laut Cina Selatan Baru Ada Adigium Sejarah Bisa Berulang Perang Dunia Pertama Titik Didihnya Di Jerman Polandia Tahun 1939 Di sana Akhirnya Panasnya Merambat Sampai Ke Asia Timur Akhirnya Memaksa Atau Memprovokasi Jepang Untuk Tahun 1942 Menyerang Amerika Di Perharmore Sehingga Tiga Tahun Kemudian Jepang Baru Terlibat Oke Dengan Demikian Nanti Mudah-mudahan Tidak terjadi Mudah-mudahan Amerika Segera sadar Perat Segera sadar Menekan Israel Untuk Menghentikan Pengebomannya Menuju Udamai-udamai Yang lebih realistis Lagi Dan Israel Syukur-syukur Bisa kembali Seperti Perjanjian Seperti yang Disampaikan oleh PBB Tahun 48 Sehingga Lebih realistis Lagi lah Terjadinya Ada dua negara Israel Dengan Palestina Dua negara Yang sama Merdeka Nah Walaupun Israel Tetap Ditentang oleh Arab Supaya Tidak terjadi Perang besar Tadi itu Karena Kalau terjadi Titik didihnya Nanti di Levan Titik didihnya Adalah di Timur Tengah Baru Panasnya Merambat Merambat Masuk ke Timur lagi Terjadi Perang Asia Timur Yang kedua Tapi Tidak Dengan Jepang Tapi dengan Cina Dan Korea Utara Namanya Dianalisa Sahabat Baca Tentara Kenapa Kita bisa Analisa Kenapa bisa Dianalisa Karena data Memadai Untuk bisa kita Mengkalkulasinya Terutama Beliau Ini Alih Strategi Dan Alih Sejarah Jadi Teori Yang Jadi Perang Dunia Kedua Kemudian Terjadi Rambatnya Di Asia Timur Bisa Terjadi Perang Dunia Ketiga Juga Disitu Disitu Lagi Hanya Pemainnya Berbeda Pemainnya Berbeda Mandala Operasinya Tetap Karena Memang Keliatannya Dunia Punya Mandala Operasi Yang Tetap Karena Persetruan Negara-negara Itu Kadang-kadang Menjadi Persetruan Yang Endemi Bukan Pandemi Lagi Endemi Jadi Persetruan Endemi Persetruan Yang Dari Dulu Luar Biasa Kayaknya Kita Sudah Lama Ini Mungkin Itu yang Mungkin Dicari Kenapa Perang Ini Terjadi Sampai Kiam Karena Memang Tuntut Apakah Udah Tidak Kira-kira Memenganalisa Kenapa Israel Yang Diagung-agungan Dengan Iron Dume Terterobos Seperti itu Ternyata Sekarang Perangnya Eranya Berbeda Perang Teknologi Informasi Sekarang Era Disruption Information Jadi Persenjataan Kita Sudah Persenjataan Sudah Boleh Katakan Revolusi Perangnya Sudah Masuk Ke Generasi Perang Ke Empat Kelima Sudah Dengan Tenaga Bukan Tenaga Kinetic Sudah Kekuatannya Sudah Menggunakan Tenaga Laser Tenaga Informatika Digital Sehingga Senjata-senjata Yang Kinetic Tadi Pasti Dilengkapi Dengan Teknologi Informasi Teknologi Digital Contohnya Iron Dome Itu kan Persenjataan Yang terkoneksi Secara Digital Tanpa Diawai Manusia Yang sudah Terkonek Antara Senjata Meriam Penangkis Serangan Udara Dan sebagainya Dengan Radar Radar Tracking Radar Untuk Mencari Alien Tapi Ternyata Bisa Diterobos Oleh Rudal Rudal Bukan rudal Ini Roket Kalau rudal Kan Dikendalikan Ini roket Asal Dilemparkan Bisa Diterobos Oleh Roket Roket Hamas Yang boleh Dikatakan Mempunyai Teknologi Yang Lebih Rendah Dibanding Iron Ternyata Kemungkinan Ini Di Belakangnya Iran Ingat Iran Pernah Menghack Pesawat Tanpa Awak Amerika Akhirnya Berhasil Diturunkan Di Iran Akhirnya Teknologinya Bisa Di Ambil Leheran Kemudian Iran Juga Akhirnya Ya Mungkin Amerika Juga Punya Gapet Cenderanya Di Irak Rudal Oleh Oleh Drone Kan Oleh Rusia Eh Oleh Israel Akhirnya Ada Dendam Ada Dendam Disini Sehingga Kemampuan Hamas Dipompa Oleh Iran Dan Rusia Dipompa Dibeli Kekuatan Yang Luar Biasa Akhirnya Iron Dome Dengan Kekuatan Digital Yang Disatukan Dengan Persenjataan Persenjataan Kinetic Yang Lama Berhasil Diterobos Ternyata Begini Kalau Saya Mencuplik Apa Yang Jadi Analisa Ahli Militer Iron Dome Itu Bisa Itu Kalau Roketnya Itu Kira-kira Satu Dua Tiga Gitu Oke Karena Apa Tracking Elevating Sistem Kemudian Dipadukan Dengan Radar Tracking Bisa Memandu Senjata Ini Untuk Menembak Tapi Ternyata Setelah Dirented Jadi Roket Hamas Itu Rented Jadi Untuk Menembak Suatu Kawasan Tertentu Itu Dia Langsung Meluncurkan 10 Atau 20 Langsung Akhirnya Yang bisa Ditebak Jatuh Mungkin Hanya Sepertiga Yang Dua Pertiganya Tetap Masuk Kesasaran Itulah Yang Tak Dibetulkan Oleh Rusia Dibetulkan Oleh Amerika Dan Israel Dengan Teknologi Iron Dome Itu Tadi Dari Awal Kita Sudah Sampaikan Anatominya Israel Seperti Apa Dengan Komposisinya Dan Kita Juga Membahas Mengapa Perbandingan Daya Tempul Relatif Yang Begitu Tak Seimbang Mestinya Dia Berkirilia Tapi Ternyata Dia Tetap Melakukan Konvensional Berarti Ada sesuatu Di belakangnya Kok Pede Sekali Sampai Sekarang Bahkan Berarti Ada siapa Disitu Kalau Ini Tetap Dipertahankan Pihak Israel Dan Amerika Tidak Menutup Kemungkinan Terus Dia akan Terus Mengembang Jadi Perang Besar Membentuk Perang Besar Itulah Perang Dunia Ketiga Bisa Aja Ingat Sejarah Ini kembali Ke sejarah Semua Superpower Hancur Dikarenakan Perang Besar Dan Ini Tanda-tanda Gancurannya Bisa Contohnya Inggris Waktu Perang Dunia Pertama Masih Superpower Setelah Perang Dunia Kedua Tidak Superpower Lagi Amerika Yang tadinya Tidak Superpower Perang Dunia Pertama Austria Tidak 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 Menyetop Konflik Ini Memperkecil Konflik Ini Dengan Mengekang Egonya Tidak Mungkinan Konflik Ini akan Membesar Menimbulkan Pertarungan Yang Mendunia Entah Apa Namanya Perang Besar Ini Bisa Menghancurkan Superaritas Amerika Di Dunia Hegumenya Amerika Di Dunia Terpreteri Satu-satu Apalagi Dia Harusnya Menyadari Bahwa Dia Sedang Diperbesar Front Berperang Dari Satu titik Menjadi Berapa Titik Dan Sangat Sulit Bagi Negara Manapun Untuk Membiayai Perang Dan Mengendalikan Perang Di Tiga Mandala Perang Tiga Mandala Perang Mandala Operasi Gak Bisa Betul Setuju Wah Luar biasa Sahabat Inilah Perbincangan Teman Lama Yang Dari Ujung Barat Ke Timur Utara Ke Selatan Kita Sudah Bisa Dengar Saksikan Bagaimana Pak Agus Haripadeda Ini Di podcast Ini Bercerita Tentang Pertama Tentang Peradaban Ketahanan Sampai Dengan Pertahanan Sampai Dengan Peperangan Ideologi Macam-macam Semua Topik Beliau Expect Di situ Hari ini Beliau Berbicara Tentang Isu Yang Terkini Yang Masih Terus Terjadi Tentang Perang Presiden Israel Dan Banyak Pakar Sudah Meng Menganalisa Itu Menguraikan Itu Dan Yang Paling Penting Lagi Kita Harus Bisa Melihat Secara Utuh Apa Yang Kita Dapat Dari Pakar Dalam Mengurai Dan Apa Apa Kita Dapat Dari Berita Berita Dan Pastinya Kita Harus Mengetahui Dari Akar Dari Akar Sejarah Mengapa Bisa Terjadi Peperangan Yang Selama 36 Hari Ini Masih Berlangsung Sebelum Kita Akhir ini Kita Dengarkan Dulu Mungkin Ada Listen Learn Dari Pak Agus Saripadila Dan Sedikit Juga Mungkin Pak Agus Untuk Menyikpahkan Kepada Sahabat Bagaimana Kita Menyikapi Bukan Menyikapi Apa Apa Yang Kita Harus Lakukan Terhadap Situasi Walaupun Itu Di Luar Sana Kita Juga Harus Sedikit Memikirkan Kira-kira Bagaimana Silahkan Anggap Ini adalah Closing Statement Saya Ya Oke Sobat Pojok Tentara Yang Saya Cintai Dan Saya Bagaikan Atas Perkenan Udah Saya Amin Saya Akan Menyampaikan Di era Disrupsi Inflopasi Seperti Sekarang Ini Di era Post Atau Pasca Kebenaran Seperti Sekarang Ini Informasi Berselwirang Semua Di media Masalah Terutama Di media Sosial Karena Di era Sekarang Ini Bukan Media Sentris Tapi Sudah Menjadi Misentris Semua Orang Dengan Jarinya Sudah Bisa Menjadi Redaksi Redaksi Kantor Beritanya Pribadi Untuk Itu Saya Harapkan Pada Adik Dan Rekan Rekan Semuanya Pemirsa Pada Tentara Untuk Arif Menyikapi Informasi Berselwirang Akhir Akhir Ini Terutama Di media Sosial Kita Harus Bisa Membedakan Antara Yahudi Dengan Zionis Dan Dengan Israel Karena Tidak Semua Orang Yahudi Setuju Dengan Zionis Dan Tidak Semua Orang Non Yahudi Tidak Setuju Dengan Zionisme Karena Ada Kelompok-kelompok Non Yahudi Yang mendukung Zionisme Contohnya Drus Yang mengaku Islam Kemudian Kelompok-kelompok Kristen Di Amerika Mungkin Di Zionisme Jadi Orang-orang Atau komunitas Di luar Yahudi pun Ada yang Mendukung Zionisme Karena Zionisme Ini adalah Gerakan Untuk Kembali Ke Zion Mendirikan Negara Israel Dan Akan Mendirikan Baik Alah Ketiga Di tempat Baik Alah Dua Berada Dimana Disitu Sudah Ribuan Tahun Diduduki Atau Dikuasai Oleh Bangsa-bangsa Yang Lain Dimana Daerah Itu Sudah Ribuan Tahun Ditinggalkan Oleh Orang-orang Israel Di Diaspora Itu yang Pertama Harus Bisa Bedakan Antara Yahudi Zionisme Dan Israel Dan Satu Lagi yang Saya Sampaikan Orang Yahudi Yang Sekarang Ini Menjadi Warga Negara Israel Secara Genetik Para Pakar Menyampaikan Tidak Tidak Semuanya Bisa Dikaitkan Dengan Keturunan Yaakub Yaitu Keturunan Israel Yang Merupakan Keturunan Dari 12 Anak Yaakub Yang Jadi 12 Suku Israel Ben Israel Karena Apa Ada Salah Satu Suku Bangsa Kajar Namanya Yang Berada Di Dekat Armenia Di Utara Iran Di Timur Laut Suria Bukan Keturunan Yaakub Bukan Keturunan Israel Tapi Dia Beragama Yahudi Dan Sekarang Ini Para Pakar Menyatakan Banyak Orang Orang Yang Sekarang Berada Di Israel Adalah Identik Secara Genetik Dengan Orang Orang Kajar Bukan Orang Keturunan Israel Atau Keturunan Yaakub Yang Sudah Berdiaspora 14 Dan Yang Kembali Dari Diaspora Baik Itu Yahudi Sephardim Yahudi Askenasi Yahudi Timur Itu Belum Bisa Dipastikan Betul Apakah Mereka Betul-betul Darahnya Murni Keturunan Dari Israel Keturunan Dari 12 Anak-anak Yaakub Belum Tentu Belum Bisa Dikatakan Ini Yang Ingin Sampaikan Para Pengurus Semuanya Untuk Mencermati Konflik Antara Palestina Dan Israel Ini Dengan Lebih Bijaksana Literasi Harus Banyak Diserah Harus Banyak Membaca Dari Semua Sumber Jangan Terlalu Percaya Dari Satu Sumber Ingat Dalam Era Disrupsi Informasi Ini Dengan Fenomena Algoritma Sekali Kita Membuka Suatu Situs Atau Suatu Pesan 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 Yang Serupa Akan Menggelombor Ke Kita Semuanya Tergantung Kita Harus Pandai Pandai Untuk Memilah Dan Memilih Ini Yang Ingin Saya Sampaikan Pada Rekan Semuanya Sehingga Kita Sebagai Orang Indonesia Yang Boleh Katakan Jauh Dari Tempat Konflik Tidak Akan Lebih Memanas Manasi Konflik Ini Menambah Minyak Untuk Berkobarnya Lebih Besar Api Peperangan Ini Dan Jangan Mudah Terprovokasi Dengan Tema Ataupun Isu Isu Apapun Ini yang Jadi Mungkin Pemirsa Sahabat Tentara Mungkin Di akhir Closing statement Mungkin Begini Israel Yang Sekarang Bukanlah Sama Dengan Israel Yang Dahulu Karena Israel Yang Dahulu Bahasa Ibaran Ini Adalah Pengabdi Elohim Nah Tentu Yang Israel Sekarang Kalau Dia Betul Pengabdi Tuhan Tidak Mungkin Dia Memusnahkan Manusia Sedemikian Gampang Satu Itu Yang Kedua Kalau Saya Tangkap Dari Pak Agus Arif Padila Ini Kita Mendapat Dari Satu Sumber Sumber Lain Sumber Jangan Terlalu Mudah Kita Langsung Terprovokasi Bisa Jadi Sumber Itu Punya Kepentingan Tentu Ada Kepentingan Kepentingan Agama Ada Kepentingan Kepentingan Politis Ada Kepentingan Kepentingan Histori Ada Kepentingan Merubah Histori Ada Kepentingan Mengelabukan Ada Kepentingan Ekonomis Atau Persaingan Ekonomi Dan Seterusnya Bermacam Negara Pasti Akan Negara Negara Tertentu Yang Punya Keinginan Yang Tidak Baik Pasti Akan Meng Mengail Di Air Yang Keruh Apa Namanya Memancing Di Air Dan Itulah Sifat Manusia Dimana Ada Satu Tempat Yang Bisa Untuk Dia Memancing Di Air Keruh Dia Tambah Keruh Kan Kita Selaku Anak Bangsa Berpikir Membaca Apa yang Disampaikan Oleh Begitu Dan Satu Lagi Paling Terakhir Paling Menghadapi Konflik Palestina Israel Kita Melihat Bahwa Konflik Ini Tidak Semata-mata Hanya Perebutan Tanah Memang Yang Kelihatan Adalah Perebutan Wilayah Perebutan Tanah Dengan Nama Zionism Ini adalah Gerakan Kembali Ke Gunung Zion Untuk Mendirikan Negara Israel Untuk Mendirikan Baik Suci Atau Baik Alah Atau Baik Hamik Das Ketiga Di Gunung Zion Di Palestina Tidak Hanya Itu Tidak Hanya Semata-mata Perebutan Tanah Tetapi Perebutan Tanah Dan Wilayah Ini Ada Isu-isu Agama Ada Sesuatu Yang Bersifat Transcendental Ada Sesuatu Yang Bersifat Ilah Ada Sesuatu Semangat Keagamaan Yang Melingkupi Itu Semua Sehingga Kita Akan Sulit Untuk Melihat Bahwa Ini Tidak Perang Agama Tapi Juga Bukan Hanya Sekedar Perebutan Tanah Saja Tapi Adalah Perang Perebutan Wilayah Yang Mana Di Belakangnya Ada Isu-isu Dan Sentimen Sentimen Yang Bersifat Transcendental Luar 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 Biasa Terima Kasih Agus Adipadila Menondang Kita pun Ikut Tercerahkan Dan Sahabat Juga Tercerahkan Tentu Mereka Akan Mengkombinasi Dengan Sumber-sumber Lain Dan Kita Mungkin Sudah Isapi Disini Sekali Lagi Biasa Sebelum Kita Akhiri Kita Tetap Yel-Yel Pojok Tentara Pojok Tentara Teladan Nusantara Dua kali Sama-sama ya Pojok Tentara Teladan Nusantara Sekali lagi Pojok Tentara Teladan Nusantara Terima kasih mas Wih Biasa Menaruh Sumber kita ini Oke Teladan Nusantara Tentara